Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detake Primalap. Menjelang pemilu serentak 2024 ini, jasa percetakan di Kota Tanjung Pinang kebanjiran pesanan dari peserta pemilu. Para calon wakil rakyat yang akan maju dalam pemilu nanti, rata-rata memesan atribut berupa spanduk, kartu nama hingga stikar. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, atribut kampanye para calon wakil rakyat dan calon presiden mulai banyak terpasang di sudut-sudut Kota Tanjung Pinang. Kondisi tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha jasa percetakan. Salah satunya pengelola usaha percetakan di jalan DI Panjaitan, kilometer delapan Tanjung Pinang. Salah seorang karyawan percetakan mengaku sejak satu bulan terakhir, permintaan jasa percetakan meningkat hingga sekitar 20 persen. Pesanan datang dari peserta pemilu, baik yang akan maju dari Tanjung Pinang maupun dari Kabupaten Bintan. Para calon legis latih pemesan sejumlah atribut, mulai dari spanduk, kartu nama hingga stiker. Ada lebih sepuluh orang, dan untuk masing-masing pasangan itu biasanya nyetanya sekali. Nyetanya itu bisa dari 10 sampai 20 bis, kalau misalnya mereka butuh lagi, mereka nyetanya lebih sepuluh bis. Kalau terpahas gitu ya. Kalau terpahas gitu ya. Oke, yang paling banyak biasanya nyetakan pas panduk, kartu nama. Ada juga yang bikin stiker one-way untuk di belakang kaca mobil. Di sini tuh sih yang banyak, stiker, drama, sama spanduk sih. Spanduk yang paling benih. Pesanan berbagai alat mendukung kampanye ini diprediksi bakal terus melonjak hingga berakhirnya masa kampanye pemilu 2024. Dari Indugra melaporkan dari Tanjung Pinang.